Pemprov DKI Jakarta beserta di Tlantas, Polda Metro Jaya menambah 10 titik ganjil genap di Ibo Kota sehingga menjadi 13 titik. Perluasan ganjil genap ini mulai diterapkan pada hari Senin 25 Oktober. Ganjil genap berlaku pada pagi hari pukul 6 hingga 10 pagi dan sore hari pukul 4 sore hingga 9 malam dari hari Senin hingga Jumat. Titik ganjil genap yang tadinya 3 kawasan yaitu Jalan Sudirman, Tamrin, dan Rasunan Syed ini menjadi 13 kawasan. Kami ulangi, kawasan ganjil genap menjadi 13 kawasan. Kemudian waktu pemberlakuannya tetap berlaku pada pagi dan sore hari. Dari jam 6 sampai jam 10 pagi, kemudian malam atau sore, dari jam 4 sore sampai jam 21. Jadi yang tadinya sampai jam 20, sekarang sampai jam 21.00. Kemudian berlaku hanya pada hari Senin sampai Jumat. Kemudian pada hari Sabtu, Minggu, serta hari Lebur Nasional, ganjil genap tidak berlaku. 13 ruas jalan yang diberlakukan kebijakan plat nomor ganjil genap adalah Jalan Fatmawati, Jalan Panglima Polim, Jalan Sisinga Mangaraja, dan Jalan Sudirman. Selanjutnya Jalan MH Tamrin, Jalan Rasunan Syed, Jalan Gatot Subroto, Jalan S Parman. Jalan MT Hariono, Jalan Gunung Sehari, Jalan Dai Panjaitan, Jalan Tomang Raya, dan Jalan Ahmad Yani. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!